Pemerintah Kota Makassar mempersembahkan tarian kolosal dalam pembukaan Yacht City Changers yang merupakan rangkaian dari kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEC C2023 yang berlangsung di Tokatena Rata, Kabupaten Marot. Tari kolosal tersebut dipersembahkan oleh pelajar SMP sekota Makassar sebanyak 250 pelajar. Kegiatan YCC ini akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 10 hingga 11 Juli 2023 dengan diikuti delegasi pemuda dari 98 kota se-Indonesia dan juga delegasi dari Singapura. Tak hanya itu, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Dewan Lorong dari ribuan lorong wisata di Makassar. Olehnya, peserta dan para partisipan mencapai ribuan orang. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto mengatakan YCC sebagai langkah menjadi bagian dalam perubahan. Apalagi dalam menyambut Indonesia Emas 2045 dengan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi dengan tantangan global yang kini melanda dengan empat potensi bencana yakni bencana populasi, perubahan iklim, pandemi, dan perang Rusia-Ukraina. Makanya penting bagi pemuda merekonsiliasi bencana itu agar mendapatkan solusi dan menjadi pemimpin masa depan. Ketua APEC Sibim Aria yang juga Wali Kota Bogor menyebut para delegasi yang hadir di YCC dari berbagai daerah di Indonesia merupakan pemuda-pemuda yang memiliki vision, idealisme, dan gegasan yang siap berkolaborasi dengan pemerintah kota. Pada momentum ini, Ketua APEC Sibim menitip pesan kepada pemuda untuk mengedepankan karakter karena bersikap jujur merupakan bekal untuk menuju punca.